Hai semuanya, welcome back again to my youtube channel Kembali lagi sama aku Widimeisha Oke, jadi kali ini aku bakalan bahas Satu moisturizer yang fokusnya Buat mencerahkan kulit Ini aku add dulu foto before after Hasil pemakaiannya, keliatan kan kulit Aku banyak bekas jerawat yang bandel Dan ini setelah rutin pake Moisturizer pencerah, bekas jerawat Makin memudar, kulit juga keliatan Lebih cerah, lebih halus Progressnya kerasa banget di kulit aku Ini dia produk moisturizer yang aku pake Yes, dari Skintific lagi Tapi ini tuh bukan moisturizer Skintific yang warna biru ya Ini tuh warnanya pink, tuh Jadi ini tuh Skintific MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel Moisturizer ini punya kandungan MSH Niacinamide Nah, MSH Niacinamide tuh apa sih? Jadi, MSH Niacinamide Itu intinya bentuk Niacinamide yang kualitasnya tuh premium lah ya Berbeda sama Niacinamide Yang pada umumnya, makanya MSH Niacinamide tuh bisa lebih efektif Untuk menghambat pembentukan melanin di tubuh kita Nah, melanin itu apa? Melanin tuh zat yang bikin warna di tubuh kita Makin tinggi, makin banyak jumlah melanin di dalam tubuh kita Jadi, si kulit kita tuh bakalan makin gelap Terus, MSH Niacinamide selain mengurangi hiperpigmentasi Ternyata juga bisa memperbaiki elastisitas kulit 10 kali lipat dibanding Niacinamide yang normal loh Ini menurut aku keren banget sih Dan gak cuman itu ya, MSH Niacinamide bisa mengontrol minyak Terus bisa mencerahkan Efek cerahnya tuh lebih cepat Tapi tanpa mengiritasi kulit Terus udah gitu bisa mengurangi tampilan pori-pori Makanya si pori-pori tuh keliatan kayak lebih kecil gitu Lanjut, yang kedua ada kandungan Arbutin Atau Alpha Arbutin Ini pasti udah banyak banget yang tau ya Kalau Alpha Arbutin tuh adalah antioksidan alami Yang bikin kulit tuh jadi cerah Nah, fungsi Alpha Arbutin di dalam moisturizer ini tuh Buat ngebantu si Niacinamide tuh bekerja lebih efektif Buat menekan produksi melanin Terus ada Tranexamic Acid Fungsinya buat mencerahkan kulit Terus bisa mengurangi hiperpigmentasi juga Yang biasanya tuh disebabkan karena peparan sinar matahari Sinar UV Dan yang pasti ada kandungan yang khas banget dari brand Skin TV Yaps, bener banget Ada kandungan 5X Ceramide Yang bisa memperbaiki dan menjaga skin barrier Moisturizer ini tuh aman buat dipake semua jenis kulit Dan juga kulit sensitif Bahkan buat kalian yang punya kulitnya tuh banyak berjerawat Atau misalkan punya banyak bekas-bekas jerawat yang masih merah Itu masih aman ya pake si moisturizer ini Tenang aja karena memang ada kandungan centella asetica Yang bisa menenangkan kulit atau jerawat yang lagi meredang Oh iya, di dalam moisturizer ini juga gak ada kandungan alkohol, paraben, sama fragrance Kalian bisa pake moisturizer ini tuh setiap hari Tiap pagi sama malem biar hasilnya tuh maksimal Biasanya aku cuman pake segini Ini tuh bener-bener cukup banget buat seluruh permukaan kulit Liat deh Langsung nyerep gitu Ya, aku suka banget sama moisturizer ini, jujur Teksturnya tuh gel cream Ringan banget Cepat nyerepnya Lembabnya tuh dapet banget gitu Ini bener-bener sama percis kayak si Barrier Moisture Gel Skin Tific yang biru Tuh Oh my god Bener-bener ya, ini finishnya tuh keliatan langsung glowing Tuh, lembab banget, gak lengket, gak berat, dan gak berminyak Oh my god, ini bagus banget Pokoknya ini jadi favorit moisturizer aku juga dari Skin Tific Apalagi kalo lagi banyak bekas jerawat kayak gini Aku pasti pake varian yang ini Karena emang bikin lebih cerah dan progressnya tuh keliatan banget So, segitu dulu video aku kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa kalo kalian udah keracunan, pengen beli, dan cobain juga produknya Aku udah cantumin link pembelian produknya di description box video ini Jadi kalian tinggal klik link disitu langsung belanja si moisturizer MS Honey Acinamide ini Oke, segitu dulu See you on my next video Bye-bye